oke, ini adalah penyakit white, dan ini adalah penyakit CMYK ini adalah penyakit, penyakit, berdua ada penyakit tapi sebenarnya tidak perlu 2 penyakit sebenarnya, kenapa? karena itu sulit untuk mengatur, membuat penyakit precision karena 2 penyakit ini, jadi hanya perlu 1 penyakit saja ini cukup, 1 penyakit itu cukup, tidak perlu penyakit lagi oke, jadi kita gunakan 2 penyakit sebenarnya CMYK dan white, jadi ketika penyakit, kita gunakan CMYK penyakit di 1 penyakit, oke, close the cover, penyakit, ya setelah penyakit, kita buka penyakit lagi, penyakit, dan kemudian mengembangkan white drum, ya, mengembangkan white drum kemudian mulai penyakit untuk white, jadi 2 penyakit, 2 penyakit oke, ini adalah penyakit white drum, jadi sebenarnya hanya 2 penyakit di drum kita gunakan yellow dan magenta, oke, kita buka kartrige sebenarnya mudah untuk buka dan refill, ya, ini adalah refill, jadi kalau kamu mau refill, hanya mengembangkan white toner ke dalam kartrige oke, setelah selesai, kemudian close lagi, jadi setelah itu, kamu hanya gunakan chip ya, setelah refill, kamu hanya menggunakan chip white, eh, sorry, white menggunakan yellow dan magenta oke, juga kamu butuhkan guide, guide membutuhkan profil aluminium, juga kamu harus untuk take out all the tray, upper tray to make easy the paper going inside, so there is a video eh, when you buy the system, you will eh, have an instruction video, like how to eh, how to put the aluminium profile into the table all the dimensions, so you need a paper guide drum, including white toner, or if not, if you already have a drum, so just buy two cartridge with toner inside, and the white toner cartridge so if you have a drum already, just take out two cartridge only, yellow and magenta, ya, then put eh, the cartridge from us, ya, this is already have a white toner inside, eh, we will give the instruction step by step, how to changing the cartridge eh, from the drum unit theeping each other, with caps сохран and� and turn them then, it will just outrid data,れて okay, so see the